Baik, terima kasih Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi selaku PLH Ketua Umum Kadin Indonesia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kami meminta kesediaan dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya kepada Bapak Anindya Novian Bakri, kami persilahkan. Dan saya hormati calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Pak waktunya, saya dengar belum ada sejam yang lalu baru sampai dari Samarinda. Yang saya hormati tentunya seluruh pengurus Kadin, Dewan Pertimbangan, Penasehat, Kehormatan, dan tentunya teman-teman dari Kadin Provinsi seluruh Indonesia. Juga di sini hadir Ketua Umum dari Asosiasi Himpunan Ikatan yang merupakan juga Tulang Punggung Kadin. Dan yang saya hormati Ketua Tim Nasional Pemenangan Calon Presiden nomor 1, Pak Kapten Syauki. Terima kasih Pak dan tentunya direksi TV One, jajarannya, dan seluruh pemirsa di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT sehingga kita semua dapat bertemu bersilaturahmi, sehat walafiat dalam dialog Capes bersama Kadin Indonesia. Pak Anies dan juga para pemirsa sekalian, bahwa dialog Capes ini sudah kami lakukan selama 20 tahun terakhir di Kadin. Dan memang tradisi ini terlihat sangat efektif untuk mengerti visi misi daripada calon presiden dan juga sarana untuk berdialog dengan pelaku usaha, baik yang ada di pusat, daerah, dan tentu di asosiasi. Dan juga seperti disampaikan tadi oleh Pak Yuki, PLH Ketua Umum, bahwa memang Kadin ini merupakan payung dunia usaha yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1987. Sehingga dialog ini sangat didantinanti, Pak Anies. Karena memang masalah ekonomi atau topik ekonomi adalah topik sentral di setiap pemilu. Karena hubungannya dengan tenaga kerja, harga bahan baku, dan tentunya juga kesejahteraan. Apalagi juga Kadin kali ini sudah mempunyai peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang tentu akan sangat menarik untuk mendapat masukan dan juga tanggapan dari Capres Pak Anies. Mungkin di penghujung sambutan kami tidak panjang lebar, kami ingin berterima kasih kepada seluruh panitia dan juga pemegang kepentingan di semua ini. Dan mungkin di akhir sambutan kami, kami ingin membacakan suatu puisi. Jalan-jalan ke stasiun Cikini, tak lupa mampir ke gondang dia. Bahagia pengusaha berkumpul di sini, mendengar pemikiran Pak Anies untuk Indonesia. Ada satu lagi izin, pengusaha Indonesia adalah pribadi pemberani, juga kreatif, disiplin, dan tegas. Terima kasih Pak Anies sudah hadir di sini, berdialog bersama Kadin untuk Indonesia Emas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anindia Novian Bakri atas kata sambutannya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Dan selanjutnya, kami mengundang Ketua Kadin DKI Jakarta untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu Diana Dewi, kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak Anies Baswedan, terima kasih kehadirannya Pak. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat, yang kami cintai. Karena tadi sudah disebutkan oleh yang terdahulu pimpinan-pimpinan kami. Saya hanya ingin menyampaikan satu pertanyaan Pak, di mana Bapak tidak perlu jawab sekarang, tapi akan dijawab nanti saat Bapak mempresentasikan visi-visi Bapak. Pertanyaan saya, saya Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, mewakili kadin daerah, ingin mendengar langsung dari Bapak. Apa dan bagaimana rencana Bapak dalam menempatkan kadin, baik kadin di daerah maupun kadin pusat, dalam mewujudkan visi dan misi yang Bapak usung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.